Polres Tanjung Pinang hari ini menggelar ekspos terhadap penetapan dua tersangka kasus korupsi pembangunan fasilitas pelabuhan laut di dompak Tanjung Pinang Kepulauan Riau. Pada ekspos yang digerar di Mapolda, Kepri, di kawasan Nong Sabatam, kedua tersangka diketahui berinisial AR dan BR. AR merupakan ASN yang bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK, sedangkan BR merupakan pelaksana konstruksi proyek. Kapolres Tanjung Pinang, AKBPU Cok L. Silalahi mengatakan, berdasarkan penilaian BPK Republik Indonesia, korupsi atas proyek ini telah menyebabkan kerugian negara sekitar 5 miliar rupiah lebih. Dari pagu pembangunan APBNP tahun 2015 sebesar 10 miliar rupiah. Meskipun proyek pelabuhan internasional dompak tahap 5 yang dibangun oleh kantor kesiah bandaran dan otoritas pelabuhan kelas 2 Tanjung Pinang ini belum selesai, namun PPK telah melakukan pembayaran 100 persen. Kedua pelaku dikenakan persangkaan terhadap pelanggaran Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 dan 56 KHUAP dengan ancaman kurangan maksimal 20 tahun serta denda maksimal 1 miliar rupiah. Hasil penilaian kerugian negara yang dipulangkan oleh BKRI didapatkan kerugiannya sekitar 5 miliar 54 juta 790.945 rupiah. Dari pagu pembangunan APBNP sebesar 10M dari hasil pekerjaan yang belum selesai namun sudah dibayarkan 100 persennya oleh PPK. Di situ juga ada beberapa mekanisme yang patut diduga oleh penyidik dilakukan beberapa upaya kemalsuan dokumen-dokumennya. Dari Batam ke Pulauan Riau, Tim Liputan Tribarta TV, Salam Tribarta!